Halo teman-teman Soekucing, selamat datang kembali di channel youtube nya Soekucing Di video kali ini gue mau share nih teman-teman gimana cara gue berhemat merawat kucing persia Buat kamu yang sekarang merawat kucing persia lebih dari satu Tentunya sama halnya dengan gue juga memerlukan biaya yang ya lumayan cukup menguras kantong juga teman-teman ya Apalagi untuk kita ya mungkin berpenghasilan di bawah rata-rata atau di bawah UMR Gimana caranya gue menyiasati supaya kucing gue tetap sehat, tetap gemuk tetapi tidak membuat kantong gue sendiri itu keteteran ya Jadi cara yang pertama teman-teman pastiin kamu itu memilih makanan yang memang murah dan juga berkualitas Banyak sekali merek makanan di pet shop sekarang teman-teman ya yang harganya murah Tapi kita itu masih bisa mendapatkan kualitas dari merek pakan tersebut ya Cari aja kamu misalkan contoh ya kayak Maxi, Maxi harga Rp28.000 Satu kilonya kita akan mendapatkan bahan-bahan yang terdapat di dalam makanan tersebut Bisa dibilang tidak hanya tepung-tepungan tapi juga ada kandungan daging yang memang seharusnya Daging itu menjadi bahan utama di makanan kucing kiluan Jadi kamu tinggal cari aja makanan kucing kiluan yang memang bahan utamanya itu masih terdiri dari daging Seperti yang gue sebutkan barusan itu contoh aja ya teman-teman ya Masih banyak merek yang lainnya Nah yang berikutnya yang harus kamu lakukan untuk menghemat perawatan kucing adalah Kamu harus menyediakan vitamin yang kegunaannya itu bukan hanya untuk satu kegunaan saja Seperti hanya Maxi Pau ini Ini adalah serum kucing yang bisa menjadi solusi masalah Anaboh dengan satu kali pencet Buat kita yang punya banyak kucing dengan masalah yang berbeda-beda teman-teman Kamu tidak usah pusing lagi ketika kamu memakai vitamin dari Maxi Pau ini Ini bukan vitamin tapi ingat ya teman-teman ya Ini adalah serum Serum itu adalah kumpulan dari berbagai macam vitamin Dan dibuat sedemikian rupa supaya bisa meng-cover seluruh masalah Anaboh Ini contohnya teman-teman ya Kucing gue selalu gue kasih Maxi Pau dan hasilnya seperti ini Meskipun gue punya kucing banyak dengan masalah yang berbeda-beda Tapi si Maxi Pau ini mampu banget menjadi salah satu vitamin atau serum yang bisa meng-cover semua masalah kucing gue Mau bulu rontoh kurang napsu makan Terus kemudian lagi sakit ini andalan gue banget ya Jadi kamu silahkan untuk memilih vitamin yang memang bisa untuk meng-cover semua masalah kucing kamu ya Jangan sampai kamu beli vitamin yang memang terpecah-pecah untuk bulu, napsu makan, dan lain-lain Itu malah hanya akan buang-buang budget dan akan ada pemborosan disitu teman-teman ya Jadi pastikan kamu untuk selalu menjadi smart pet lover Setelah yang pertama tadi makanan, terus kemudian yang berikutnya yang kedua adalah vitamin Dan yang tidak kalah harus ditekan budgetnya Yaitu teman-teman gimana caranya kamu memakai pasir kucing untuk pup kucing kamu Tidak bisa dipungkiri teman-teman Kalau pasir ini menjadi salah satu kebutuhan penting untuk kucing kita Apalagi untuk kucing yang berbulu panjang Kalau misalkan kita tidak pakai pasir Maka air kencingnya itu akan melempe atau kotorannya itu akan melempe di ekor atau di bulu kucing kita Jadi pemilihan pasir itu kamu bisa memilih dengan berbagai macam Nah merek tidak terlalu wangi atau tidak terlalu gumpa menurut gue sih itu tidak terlalu masalah Yang penting murah aja dulu Dan bisa untuk menjadi solusi ketika kucing kamu itu pup Ketika kucing kamu itu pip atau kencing Itu kotorannya tidak kena lagi ke bulunya ya Supaya kita itu tidak repot Harus sering-sering memandikan kucing kita teman-teman ya Kamu juga bisa pilih pasir geolit untuk mengganti pasir gumpanya Tapi sekarang jangan khawatir teman-teman ya Banyak pasir gumpa dengan harga yang relatif murah Seperti yang gue pakai sekarang Dengan merah net Gue sensor merknya karena tidak ada endorse Yang jelas kamu bisa berhemat Dalam penggunaan pasir Mau itu pakai pasir geolit atau pasir gumpa yang harganya murah Biarpun tidak gumpa-gumpa amat Tapi yang penting Intinya kita itu bisa berhemat teman-teman ya Jadi pangkas kebutuhan atau keperluan setiap hari kucing-kucing kita Meskipun ya kita harus membeli merk-merk yang memang bisa dibilang Tidak terlalu berkualitas Tapi teman-teman ya buat yang udah mampu Boleh kok kamu pakai pasir yang memang bagus banget Terus pakai makanan yang bagus banget Tapi menurut gue ketika masih mendang-mending kayak gue seperti ini Mendingan kita fokus aja beli atau maksimalkan di makanan dan juga vitamin Untuk pendukung seperti pasir dan lain sebagainya itu teman-teman masih bisa diusahakan Dengan cara memilih merk dari pasir gumpa yang bisa dibilang Ya sebandinglah dengan harganya ya Enggak bagus-bagus banget Yang penting kucing kita itu pada saat pup tidak pup di mana-mana Kemudian yang berikutnya teman-teman Gimana caranya kita itu bisa menekan budget Atau berhemat pada saat merawat kucing persia Yang berikutnya yang tidak kalah penting Yaitu pada saat kamu memandikan kucing kamu Usahakan kamu itu mandiin kucing kamu sendiri aja Enggak usah dibawa ke pet shop biar apa Biar bisa menekan biaya Tidak boros juga teman-teman ya Kalau misalkan kita punya 3 kucing atau 5 ekor kucing Dengan harga 1 kali mandi itu Rp80.000 atau Rp60.000 itu udah berapa teman-teman ya Jadi mendingan kita mandiin sendiri Sambil belajar juga Gimana caranya memandikan kucing Gimana cara memahami karakter kucing ketika dimandikan Terus juga nanti ketika kita yang memandikan sendiri kucing kita Maka ikatan bonding antara kita dan juga kucing kita itu kan semakin erat teman-teman ya Terus kalau misalkan di pet shop kita kan belum tahu Kalau misalkan kucing kita itu ngamuk Atau pada saat dimandikan itu nyakar orang yang memandikannya Terus orangnya marah Kucing kita diapain kita kan gak tahu Maaf ya bukannya gue ngomong bahwa di pet shop itu orangnya kasar-kasar Enggak juga tapi menurut gue lebih baik untuk menekan biaya Kamu memandikan kucing kamu itu sendiri dengan modal sampo Ya sampo sekitar 500 mili atau 250 mili itu gak akan habis 1 kali mandi teman-teman ya Jadi selain kita bisa berhemat kita juga bisa untuk belajar Gimana caranya memandikan kucing teman-teman ya Itu dia teman-teman gimana caranya merawat kucing persia Anti jembol persi channelnya suka kucing Jadi daripada kamu lebih fokus ke pasir atau ke penunjang-penunjang lainnya Mendingan kamu itu fokus ke vitamin dan juga makanannya aja teman-teman ya Sama satu lagi teman-teman ya Jangan juga kamu itu ketika merawat kucing melihat kucing orang lain Terus dibandingkan dengan kucing kita Kucing orang lain itu lebih bagus karena memakai pakan yang mahal Terus kita memaksakan itu tidak boleh juga Menurut gue itu pemalahakan membuat budget membengkak Dan belum tentu hasilnya sebagus kucing punya orang lain ya See you next video teman-teman Semoga video kali ini membantu Gimana caranya supaya kita itu bisa berhemat Anti kantong jembol pada saat kita itu merawat kucing persia Semoga terbantu teman-teman sekali lagi Dan terima kasih Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!